Di pertemuan 1, teman-teman sudah harusnya ya, harusnya sudah memahami tentang arti kata kreativitas di pertemuan 1. Nah, di pertemuan 2 ini, teman-teman akan diajarkan langkah proses berpikir kreativitas. Kreativitas adalah tipe aktivitas yang sulit diterka. Proses kreativ dapat dibagi ke dalam sejumlah tahap terpisah. Dalam sejumlah kasus, dimungkinkan untuk menelusuri kemunculan dan perkembangan ide melalui masing-masing tahap ini. Sedangkan dalam kasus-kasus lain, sebelum ide mungkin tampak berkembang secara simultan melalui seluruh tahap sekaligus. Itu kreativitas. Alex Osborne, dekade tahun 1950-an, pelopor dalam pengaplikasian teknik-teknik kreativitas bagi tujuan komersial dan pemasaran. Membagi proses kreativitas dalam tujuh langkah berikut. Yang pertama adalah orientasi, mengenali masalah. Yang kedua itu persiapan, pengumpulan data-data relevan. Yang ketiga, analisis, pengkajian atas materi-materi yang relevan tadi. Terus, yang keempat, ideation, pengumpulan ide-ide kreatif. Yang kelima, inkubasi, berhenti berpikir untuk mengundang ilmu iluminasi. Kayak gitu, itu inkubasi. Jadi, ide-ide tadi, kalian berpikir dulu nih. Terus, yang keenam, sintesis. Menyatukan potongan-potongan ide tadi. Menggabungkan ide-ide potongan tadi. Terus, evaluasi, menilai ide-ide akhir yang muncul. Jadi, ide-ide akhir yang muncul, teman-teman bisa menjadi sebuah ide baru. Dan menyelesaikan masalah yang ada. Problem solving. Itu yang dirasakan oleh orang-orang zaman sekarang. Gitu. Oke. Sedangkan Andy Green, sedangkan Andy Green, yang terkait dengan proses berpikir kreatif, mengembangkan proses berpikir melalui tahapan informasi, inkubasi, iluminasi, integrasi, dan ilustrasi. Ada lima tahap itu menurut Andy Green. Kurang lebih seperti itu pertemuan kita yang kedua. Teman-teman pahami tadi menurut dua orang tersebut. Menurut Alex Osborne dan Andy Green. Tentang proses pembuatan proses kreatifitas. Itu tadi, pahami. Kurang lebih seperti itu. Dan jika ada yang mau bertanya, silakan tanya ke dosen pengampunnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, males ini gue. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.